Halo, balik lagi di channel Nusabah Hari Fishing Hari ini aku mau unboxing, langsung review Sebuah paket yang baru aku beli dari Shopee Pengen tau apa aja isinya, kalian pantengin aja video ini sampai selesai Yuk langsung aja kita unboxing Jadi ini dia barang yang aku beli Ini namanya neckhand Neckhand ini memiliki kegunaan Kegunaannya itu Kalian bisa Menempatkan HP Menempatkan HP di Di holder ini Kemudian kalian juga bisa menaruh Kamera action seperti GoPro maupun Xiaomi Kalian bisa taruh disini Kemudian ketika kalian ingin meletakkannya ini Kalian bisa letakkan di leher Jadi ini salah satu alat yang bisa dipakai untuk mengambil angle Entah itu kalian mau bersepeda Ataupun kalian mau memancing Ataupun traveling Jadi alat ini akan memudahkan kalian dalam Mengambil gambar-gambar yang kalian inginkan Aku akan repeat terlebih dahulu Ini bahannya ini Terbuat dari plastik Mudah-mudahan awet nanti barangnya ini Ini bahannya dari plastik aku Kasih lihat detailnya Plastiknya kayak gini Gak bagus-bagus amat Tapi kalau kita pakai Barang yang dari plastik kayak gini Kita itu harus Bawanya itu Harus dengan hati-hati Ini bagian lehernya Ini bisa dibuka Kalau ini Lahannya dari aluminium Sepertinya dari lahan aluminium Nah ini bisa dibuka Nah ini bisa dibuka Kayak gini Ini buat penahan hp-nya Penampungannya kayak gini Kemudian Ini bahannya besi Nah kalau kalian punya Reaction Kalian bisa taruh ke Action kalian disini Nanti dia akan tergantung Kemudian kalian Letaknya Di leher Jadi simple Disini aku beli dua Bagi teman-teman yang Lagi nyari alat kayak gini juga Aku mau rencaranya Aku mau jual yang lagi satu Kalian bisa Comment Di kolom komentar Aku akan coba Untuk meletakkan hp Dan nanti aku akan coba Untuk mengambil Beberapa video Menggunakan Neckhand ini Sekarang aku mau coba Contohkan sedikit Cara pemasangan Neckhand ini Dengan menggunakan hp Kita pasang kembali Holder handphone-nya Kemudian kita Kunci Bagian Di bagian Sini Di awal kan seperti ini Kalian Buka Bawa naik Nambah ke atas Kemudian ini juga Bawa ke bawah Kemudian Kalian Letakkan HP kalian Jadi ini Kalau misalkan Tidak muat Kalian bisa Tarik Ini ada Pairnya Jadi Kalau misalkan HP kalian Besar Kalian Bisa juga Masuk disini Aku contohin Kemudian Kemudian Kalau kalian Mau Mengambil Anglenya itu Agak naik Kalian bisa Sesuakan disini Kalian pendurin dulu Habis itu Ini Petar naik Atau naik Atau turun Kalian sesuakan aja Kemudian Dikuci Jadi Akan Mengunci Bukailah Penampakan Ketika Neckhand ini Dipasangkan Ke handphone Dan Dipasangkan Di leher Dan Sekarang Saya akan Coba Mengambil Beberapa Video Menggunakan Neckhand Ini Aku akan Mengambil Video Dengan Menggunakan Neckhand Ini Bisa Kalian Perhatikan Ini Aku Sedang Berjalan Bagaimana Menurut Kalian Kualitasnya Apakah Bagus Kalian Bisa Komentar Di kolom Komentar Sekarang Aku akan Mencontohkan Cara Pemasangan Neckhand Dengan Yee Cam Yang pertama Kita Lepaskan Baut Penguncinya Dulu Kita putar Kita Lepaskan Holdernya Nah Kemudian Kita akan Memasang Yee Cam Ini Ke Neckhand Ini Kita Tidak Bisa Langsung Memasang Yee Cam Ini Karena Yee Cam Ini Tidak Ada Penggangannya Jadi Kita Harus Punya Side Frame Kayak Gini Kalau Kalian Sudah Punya Side Frame Kayak Gini Kalian Bisa Letakkan Yee Cam Ini Nah Kalau Sudah Terpasang Baru Kalian Bisa Memasangkan E-cam Dengan Neckhand Ini Aku akan Contohkan Cara Pemasangannya Cara Pemasangannya Hampir Sama Dengan Pemasangan Handphone Kemudian Kalian Tinggal Kunci Jadi Dia akan Terpasang Seperti Ini Jadi Kalian Tidak Perlu Khawatir Ketika Kalian Memasangkan E-cam Dan Neckhand Ini Di Leher Dia Akan Terbalik Seperti Ini Kalau Aku Pakai E-cam Ini Ketika Kameranya Terbalik Seperti Ini Hasilnya Tidak Akan Terbalik Dia Tetap Bakalan Normal Seperti Biasa Hasilnya Nah Kalau Kalian Pengen Masangin E-cam Ini Ke Waterfront Kalian Bisa Masukkan E-cam Ini Kedalam Waterfront Cara Pemasangannya Hampir Sama Kayak Gini Nanti Kalian Bisa Kaitkan Disini Pengait Cara Pemasangannya Hampir Sama Dan Aku Akan Contohkan Beberapa Video Hasil Dari Menggunakan Neckhand Dan E-cam Beginilah Penampakan Ketika Neckhand Ini Dipasangkan Di Leher Dengan Menggunakan Kamera E-cam Dan Sekarang Aku Akan Contohkan Beberapa Video Yang Sudah Aku Ambil Menggunakan E-cam Dan Neckhand Ini Itu Tadi Unboxing Dan Review Neck Untuk Action Cam Dan Handphone Apabila Kalian Suka Dengan Video Ini Jangan Lupa Di Like Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Sampai Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Terima Kasih Tadi